Dan kami juga akan menyampaikan target atau proyeksi sampai akhir tahun sehingga posturnya kira-kira akan seperti apa. Itu kami mohon menunggu sampai pertengahan tahun sesuai dengan siklus anggaran. Termasuk bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Secara keseluruhan adalah untuk penerimaan negara kita evaluasi bulanan dan kemudian kita akan lihat proyeksinya nanti kita laporkan di dalam lapsem dan kemudian membuat proyeksi baru untuk 2024 terutama untuk semester keduanya. Tadi telah saya sampaikan bahwa target APBN 2024 untuk penerimaan negara itu adalah untuk pajak tumbuh 6,4, kepabianan tumbuh 12 persen, dan PNBP 18 kontraksi. Sehingga total pendapatan negara itu tumbuhnya 1 persen. Nah kami nanti karena pendapatan negara itu tidak merupakan sesuatu yang fix tapi berdasarkan dinamika ekonomi maka kita nanti akan lihat komposisi barangkali akan berubah. Sampai hari ini upamanya di teman-teman pajak Pak Suryo masih memberikan target internal buyensinya tidak boleh kurang dari satu. Ini berarti kalau pertumbuhan ekonominya 5 persen atau 5,2 persen, inflasi di 2,5 atau 3 persen, kita tetap memberikan target internal pajak itu 8 persen. Sampai hari ini walaupun tadi penurunan 5 persen secara neto walaupun brutonya positif. Nah nantikan kita akan lihat Maret ini PPH 21 untuk PPHOP kemudian penerimaan dan banyak hal yang akan bergerak kita nanti lihat sama-sama. Untuk biaya cukai juga sama. Kepabianan cukai termasuk yang dikatakan Pak Dolfi tadi target 6,1 triliun untuk plastik dan berpemanis. Nah nanti bergerak. Kalau dia tidak mulai Januari berarti kalau mulainya nanti pada bulan selanjutnya prosesnya di internal pemerintah versus prosesnya di DPR pasti akan mengurangi kemungkinan kita untuk mencapai target dari tadi cukai dari 2 barang tersebut. Nah ini nanti di offsetnya oleh apa gitu. Upamanya PNBP, PNBP kan targetnya sangat konservatif waktu itu ditetapkan. Tapi memang itu antisipasi terhadap harga dari minyak maupun dari batu bara dan CPO. Jadi kita nanti akan lihat keseluruhannya. Sementara belanja itu sudah komitmen Pak. Kami selalu mengatakan komitmen. Bahkan ada tambahan komitmen tadi yang dikatakan oleh Pak Dolfi. Upamanya pupuk mau ditambah. Kemudian kalau untuk IKN tergantung dari kemampuan penyerapan. Sibah kalau permintaan tahun lalu juga Presiden minta impress jalan. Bapak dan Ibu sekalian masih ingat waktu itu jalan-jalan yang berlubang dan lain-lain itu menambah belanja hampir 15 triliun sendiri. Total untuk 2 tahun itu hampir 30 triliun. Nah itu juga menambah belanja. Jadi belanja itu komitmen yang harus kita sediakan. Sehingga kombinasi antara belanja yang merupakan komitmen versus pendapatan yang masih merupakan target. Itu menjadi salah satu tantangan kemengu atau bendara negara untuk mengelolanya. Termasuk dalam hal ini pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini nanti adjustment-nya seperti apa? Defisit, nambah, pembiayaan berarti nambah atau belanjanya akan direm. Itulah yang sedang kita terus lakukan. Itu memang tugas dari bendara negara. Makanya memang tidak nyaman Bapak kalau kita pas lagi itu mengatakan automatic adjustment 5%. Ini untuk berjaga-jaga. Kami sampaikan karena tadi kebutuhan-kebutuhan urgen yang lain akan muncul. Tapi kami tidak menyalai undang-undang dengan mengatakan automatic adjustment 5% tetap di dalam alokasi kementerian lembaga. Belum diambil dan tidak ditarik apalagi dipindahkan. Karena itu tidak dibolehkan kecuali kami kembali ke DPR. Namun itu saja sudah memberikan signal kepada KL untuk kemudian mereka mengatur belanjanya lagi. Apalagi kita lihat track record-nya biasanya KL itu ada belanjanya bisa sampai 93%, bisa 98%. Jadi kita menghitung dengan memberikan automatic adjustment 5% itu tidak akan mempengaruhi prioritas dari aktivitas di masing-masing KL. Itu hanya untuk memberikan signal ruangan itu saya minta untuk dijaga ya karena masih banyak nih belanja-belanja lagi yang nambah. Kami juga tentu akan upamanya kalau kita lihat nanti defisitnya akan naik karena tadi belanja-belanja kan kita masih belum menghitung semua belanja Pak Dolfi. Untuk belanja subsidi kompensasi tadi dengan harga minyak yang berubah, kurs berubah, volume berubah. Ini semuanya akan memberikan kita hitungan yang akan berubah. Makanya kalau kami lihat konsumsi subsidi BBM tadi dan LPG sudah menunjukkan kenaikan, kami akan memberikan signal kepada Menteri ASDM, Pertamina, Menteri BUMN. Eh ini baru 2 bulan kok sudah segini volumenya, bisa dijaga enggak supaya target, baik target di dalam APBN maupun target dari volume maupun target dari sisi rupiahnya. Ini kita lakukan semuanya Pak Dolfi, tidak memang semua itu bergerak. Kecuali memang kalau gaji kan sudah, enggak akan bergerak, sudah ada tukin tambahan kita tambahkan ya sudah harus dibayar. THR sesudah ditetapkan ya harus dibayar gitu. Tapi kalau belanja barang, belanja modal kadang-kadang mereka menghadapi masalah di lapangan, ternyata enggak terabsor, atau kalau mereka melakukan lelang anggaran ternyata yang tadinya dianggarkan 100 ternyata bisa mendapatkan 80 sehingga ada sisa 20 persen. Mereka melakukan optimalisasi within masing-masing KL Pak, sehingga kami minta 5 persen itu kita perhitungkan enggak akan mempengaruhi. Jadi kami pastikan tidak mempengaruhi. Untuk, jadi nanti kami mohonkan kepada pimpinan Bapak dan para anggota Komisi 11, mohon kami diberi waktu karena siklus yang biasanya adalah kami membuat lapsem, kami nanti bahas bersama, evaluasi lagi Bapak dan Ibu sekalian akan lihat secara detail, apa-apa yang sesuai atau yang tidak sesuai target dan warningnya ada di mana. Dan kami juga akan menyampaikan target atau proyeksi sampai akhir tahun sehingga posturnya kira-kira akan seperti apa. Itu kami mohon menunggu sampai pertengahan tahun sesuai dengan siklus anggaran. Termasuk bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami enggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum Bapak. Eh 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, Bapak dan Ibu, dan kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari Kem PPKF, Kebijakan Ekonomi Maklum, Pokok-Pokok Fiskal. Itu sudah ada postur besarnya. Belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya di mana, apalagi tadi mau ngambil bos. Ya enggak lah Bu, belum. Jadi kami sekarang ini di internal pemerintah, dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi. Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi, kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikalnya ya Bapak ya, dan Ibu sekalian 16 Agustus. Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru. Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya, jadi dalam hal ini. Namun kami menyadari, makanya kami enggak akan menyampaikan apa-apa. Kalau tadi disampaikan, oh sudah dibahas di kabinet, itu waktu kita ngomongin Kem PPKF itu baru postur besar Pak. Tapi kalau ada yang menyampaikan, oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setau saya sih enggak Pak, karena Kem PPKF kita belum ngomongin boro-boro ngomongin belanja KL. Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak. Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu. Itu aja. Ya sama saya aja. Karena enggak ada makan siang gratis. Kemudian... Buk Menteri, sebelum lanjut, masih kebetulan Buk Menteri dan di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP. RKP disusun berdasarkan RPJMN. RPJMN ditetapkan oleh Presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Padahal dilantiknya 3 Oktober. Jadi RPJMN paling lambat muncul bisa seminggu setelah dilantik, tapi paling lambat 3 bulan. Sementara kita membahas APBN 2025 selesai sebelum pelantikan. Jadi mohon dalam menyusun APBN 2025 batasan-batasan ini dipakai. Jadi lebih mudah sebenarnya. Karena hanya belanja-belanja rutin. Tidak ada belanja program. Karena program harus mendasarkan pada RKP. RKP dasarnya RPJMN. Dan RPJMN nanti harusnya berdasarkan RPJP yang sekarang lagi dibahas. Nah ini hanya diingatkan aja, Bu. Supaya jangan terlalu jelimet. Nanti kita bahas 2025 makan gratis ada di mana, susu gratis ada di mana. Kan susah jadinya. RPJMN-nya aja belum ada. Teks rasio 23%-nya kita mau cari di mana itu coba. RPJMN-nya belum ada. Tunggu RPJMN aja. Tertip aja kita, Bu. Itu aja, Bu. Masukannya, Bu. Siap. Jawabannya itu aja, Pak Nolfi. Siap. Jadi kan transisi politik kan enggak cuma tahun ini, Bapak. Jadi kami juga akan tetap tadi untuk transisi politik, terutama yang nanti menyangkut RKP transisi, RPJP, tidak ada RKP transisi ya. Kami pasti akan pastikan untuk RAPBN 2025 mengikuti tadi yang diatur di dalam undang-undang. Artinya itu yang disebut, kalau dalam bahasa populernya disebutnya baseline ya, Pak ya. Baseline itu ya, yang memang rutin seperti gaji dan yang lain-lain kita lakukan, kita alokasi. Dan kita nanti juga komunikasikan kepada incoming government, yaitu pemerintah selanjutnya. Ini yang kita propose sebagai baseline-nya, ruangannya yang ada fiskalnya sekian, monggo nanti siapa pemerintah baru atau ada tim yang ditunjuk atau siapa yang akan menjadi pejabatnya, beliau-beliau lah yang nanti akan take the itunya, apa, transisinya itu dan kemudian mendetailkan. Tapi APBN tetap detail, Pak, nanti di 2025. Jadi tak terhindarkan, kita juga nanti akan memberikan signal ruang fiskalnya seberapa besar, termasuk yang Pak Tolbi sampaikan, target penerimaan negaranya seperti apa, belanja-belanja apa yang akan masuk di situ, yang masih di dalam konteks baseline, plus mungkin kalau sudah ada tim untuk incoming government memberikan signal kesiapan programnya akan seperti apa, yang nanti kita akan lihat di dalam APBN-nya. Mungkin demikian, jadi kami memahami betul Pak Dolphy dan terima kasih diingatkan Pak Dolphy mengenai sekali lagi ya sekuensnya seperti itu, bahwa APBN mengacu kepada RKP dan RPJM. RPJM-nya baru akan lahir mungkin sesudah pemerintah baru, tergantung dari apakah pemerintah baru itu seminggu langsung tahu, langsung atau dua minggu atau sebulan atau maksimum tiga bulan tadi yang disampaikan. Untuk yang lain, tadi yang PPN 12% sudah disampaikan oleh Pak Suryo, ini juga termasuk masalah Fatsun politiknya saja. Undang-undang HPP yang bapak-bapak dan ibu sekalian dan kita semua membahas, kita sudah setuju. Namun kita juga menghormati pemerintahan baru, yang nanti termasuk di dalam pelaksanaan pembahasan mengenai target-target penerimaan negaranya. Jadi kalau target penerimaan negara PPN-nya tetap 11, ya pasti nanti disesuaikan. Kalau target penerimaan negaranya di-adjust dengan undang-undang HPP, ya nanti akan dibahas juga. Jadi ini semuanya Bapak, kami mencoba menjaga dari sisi siklus politik, siklus anggaran dan ketaatan kepada undang-undang. Dan pada saat yang sama juga etika berpolitik dalam hal ini, karena siklus politik itu ya etika berkomunikasi dengan semua pihak. Kami akan coba untuk jaga, yang paling penting dalam situasi ini kan sentimen, persepsi terhadap APBN harus tetap dijaga Pak. Jadi APBN tetap bisa diandalkan, tetap kredibel, tetap sehat. Karena itu nanti pemerintahan siapapun mesti membutuhkan APBN yang dikelola dengan baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktu untuk bisa membahas perkembangan APBN sampai dengan tribulan 1, walaupun kami tadi karena tanggalnya memang baru tanggal 19 hari ini, kami melaporkan sampai 15 Maret. Dan juga untuk beberapa perkembangan yang kita perlu waspadai, agar ekonomi Indonesia tetap jalan, APBN-nya tetap sehat, dan kemudian transisi politik bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak, terima kasih saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.